Meski mendapat jatah anggaran terbatas di tahun 2019, Kementerian Pertanian menjamin peningkatan produksi ekspor di tiga sektor mapan saat menggelar musren bank di kota Bogor, Jawa Barat, Selasa Pagi. Selain merilis sejumlah transformasi bahan bakar minyak biodiesel jempolan berbahan sawit, teknologi jet blue dan pengembangan lahan rawa, juga diklaim mampu mendongkrak investasi sekaligus menghemat devisa negara hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Kementerian Pertanian memamerkan sejumlah produk unggulan saat menggelar musren bank di kota Bogor, Jawa Barat, Selasa 18 Juni. Meski jatah anggaran Kementerian menyusut 30 persen pada 2019 ini, namun sektor pertanian menjamin kemapanan produk ekspor dengan teknologi pertanian canggih. Salah satu produk andalan hasil perkebunan yakni biodiesel B100 yang bertransformasi cepat sebagai pengganti bahan bakar solar. Selain mampu menghemat devisa negara hingga ratusan triliunan rupiah, biodiesel berbahan sawit ini juga diyakini akan banyak diburu oleh seluruh negara luar. Selain itu, dua sektor lain peternakan dan pangan kini memiliki teknologi andalan, seperti jet bus dan pengembangan lahan rawa. Keduanya diklaim mampu meningkatkan kemapanan ekonomi negara hingga mendongkrak investasi tanpa impor. Nah sekarang kita menuju B30, tapi kita sudah siapkan B100, dan B100 ini luar biasa tasetnya, kita bisa menghemat 100 triliun nanti, dan ekspor kita bisa tekan, tidak lagi dipermasalahkan, selalu mendapat keridikan di Eropa dan seluruhnya, karena kita memakai dalam negeri sendiri. Dan ingat, kita bisa hemat 70%. Kalau menggunakan B100, itu bisa menempu 13,4 kilo per liter, per liter ya. Kalau solar, itu hanya 9 kilo. Kita mau hemat 30 ramah lingkungan, dan itu adalah energi masa depan kita. Sementara terkait pemangkasan anggaran sebanyak 12 triliun pertahun oleh DPR RI, Kementerian Pertanian akan mulai menghapus sejumlah regulasi program hingga kebijakan tak produktif demi menghemat pengeluaran negara. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat